Intro Halo semuanya, hari ini kita akan mempelajari pertumbuhan dan perkembangan pada hewan serta manusia. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Coba siapa yang masih ingat tahapan-tahapannya? Yang pertama ada perkecambahan, yang kedua pertumbuhan primer, ketiga pertumbuhan sekunder, keempat pembungaan, dan yang terakhir pembentukan biji dan buah. Nah, pertumbuhan dan perkembangan pada hewan serta manusia itu terjadi dua tahapan besar, yaitu tahapan embryonik dan tahapan pasca embryonik. Tahapan embryonik merupakan fase atau tahap pertumbuhan yang dimulai dari terbentuknya gigot sampai berkembang menjadi embryo. Nah, jadi tahapan embryonik ini terjadi pada saat masih di dalam kandungan. Tahapan embryonik dimulai dari proses bersatunya sperma dengan sel telur yang kita sebut dengan fertilisasi. Fertilisasi menyatukan kumpulan kromosom haploid dari kedua gamet, yaitu sperma dan sel telur, menjadi sebuah sel diploid, yaitu zigot. Setelah terjadinya fertilisasi, selanjutnya zigot mengalami pembelahan mitosis berulang kali, menjadi 2, 4, 8, 16, 32, dan 64 sel. Sel-sel yang terbentuk ini dinamakan blastomer. Saat berjumlah 64 sel, blastomer berbentuk bola sel yang tidak berongga seperti arbei dan dinamakan morula. Dalam bahasa latin, yaitu morum yang artinya arbei. Tahapan selanjutnya, yaitu blastulasi, atau proses pembentukan blastula. Blastula merupakan suatu bola sel berongga yang berisi cairan, yang merupakan hasil pembelahan dari morula. Rongga pada blastula dinamakan blastosoels. Tahapan selanjutnya, yaitu tahap gastrulasi, atau tahap pembentukan gastrula, yang merupakan hasil pertumbuhan dan perkembangan blastula. Pada tahap ini, blastula mengalami pelekukan atau invaginasi, sehingga terbentuklah rongga baru, yang disebut gastrosoel, atau arkenteron. Lubang tempat pelekukan disebut blastopor, yang telak akan berkembang menjadi anus. Pada tahap akhir gastrulasi, akan terbentuk tiga lapisan jaringan embrional, yaitu lapisan luar ektoderm, lapisan tengah mesoderm, dan lapisan bagian dalam endoderm. Ketiga lapisan ini nantinya akan berkembang menjadi berbagai organ. Selanjutnya, tahapan organogenesis, yaitu proses pembentukan berbagai organ tubuh yang berkembang dari tiga lapisan pada saat proses gastrulasi tadi. Nah, pada tahap ini, sel-sel mengalami diferensiasi dan spesialisasi, yaitu proses perubahan dan pendewasaan jaringan embrional menjadi beragam jenis jaringan lain dengan fungsi yang berbeda. Lapisan ektoderm, atau bagian yang paling luar, itu berkembang menjadi rambut, kulit, sistem saraf, dan indera. Lapisan mesoderm berkembang menjadi otot, rangka, alat-alat reproduksi, alat-alat peredaran darah, dan alat-alat ekskresi. Sedangkan lapisan endoderm berkembang menjadi alat-alat pencernaan dan alat-alat pernafasan. Diferensiasi dan spesialisasi jaringan embrional akan menghasilkan berbagai organ hingga akhirnya terbentuk embryo secara lengkap dan otoh. Proses pertumbuhan gigot menjadi embryo akhirnya berkembang menjadi janin atau fetus. Proses tersebut berlangsung di dalam rahim, atau uterus induk betina. Masa pertumbuhan janin tersebut disebut dengan kehamilan atau gestasi. Pada manusia, masa kehamilan ini terkitar 9 bulan dan jika usia kandungan sudah cukup, maka janin akan dikeluarkan dari dalam uterus melalui proses kelahiran. Tahapan selanjutnya, yaitu tahap pasca embryo, dimulai ketika hewan lahir atau menetas hingga dewasa. Tahap ini merupakan proses pematangan hingga menjadi individu yang sempurna. Proses pematangan pasca embryo dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu regenerasi, metamorfosis, dan metagenesis. Metamorfosis adalah serangkaian perubahan bentuk, ukuran, struktur, dan fungsi bagian-bagian tubuh secara bertahap yang dimulai dari telur hingga dewasa. Metamorfosis terjadi pada serangga dan amfibia, misalnya akatak. Metamorfosis dibedakan menjadi 2, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Pada metamorfosis sempurna, bentuk hewan muda sangat berbeda dari bentuk hewan dewasa. Metamorfosis sempurna ditandai dengan adanya fase yang disebut pupa atau kepompong. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna ada kupu-kupu, tawon, lalat, dan lebah. Pada metamorfosis tidak sempurna, serangga yang baru menetas atau kita sebut nimfa memiliki bentuk yang tidak jauh berbeda dari bentuk serangga dewasa atau imago. Metamorfosis tak sempurna ini terjadi pada kecoa, capung, jangkrik, dan lalang. Regenerasi adalah proses perbaikan jaringan tubuh yang rusak akibat terluka. Pada hewan tingkat rendah, misalnya planaria, jaringan tubuh yang terpotong dapat beregenerasi menjadi individu baru. Namun, pada vertebrata, termasuk manusia, kemampuan regenerasi hanya untuk memperbaiki jaringan yang rusak dan tidak membentuk organ baru. Metagenesis adalah pergiliran generasi antara fase generatif atau seksual dengan fase vegetatif atau aseksual. Dalam siklus hidupnya, contohnya terjadi pada ubur-ubur, yaitu jenis obelia dan aurelia. Fase pasca embryonik pada manusia diawali pada masa balita. Pada usia 1-2 tahun, bayi akan mulai belajar berjalan dan mengendalikan fungsi anggota tubuh lainnya seperti tangan, kepala, mulut. Organ-organ tersebut akan semakin matang pada saat usia anak-anak. Selanjutnya, masa anak-anak, yaitu usia 5 hingga 12 tahun. Dalam periode ini, pertumbuhan fisik mulai meningkat baik tinggi badan maupun berat badan, disertai perkembangan koordinasi otot-otot dan kemampuan mental. Selanjutnya, masa remaja. Masa remaja atau pubertas ditandai dengan tercapainya kematangan organ-organ reproduksi. Pada masa pubertas, organ-organ reproduksi telah mampu memproduksi sel-sel kelamin atau gamet. Secara biologi, seseorang dalam masa pubertas telah siap untuk bereproduksi. Masa pubertas biasanya dimulai saat seseorang berusia 8 hingga 10 tahun dan berakhir lebih kurang di usia 15 hingga 16 tahun. Masa ini ditandai pula dengan perubahan fisik yang terjadi pada tubuh. Perubahan-perubahan fisik yang terjadi merupakan tanda kematangan organ-organ reproduksi. Dan pada umumnya, organ reproduksi anak perempuan lebih cepat matang dibandingkan organ reproduksi pada anak laki-laki. Kematangan organ-organ reproduksi pada manusia dapat ditandai dengan munculnya tanda-tanda atau ciri-ciri kelamin primer dan ciri-ciri kelamin sekunder. Ciri kelamin primer pada laki-laki yaitu mulai menghasilkan sperma di dalam testis ditandai dengan pertama kali mengalami mimpi basah, yaitu proses keluarnya sperma atau air mani. Pada perempuan, mulai menghasilkan sel telur di dalam indung telur atau ovarium yang ditandai dengan mengalami menstruasi yang pertama kali. Untuk ciri kelamin sekunder pada remaja laki-laki ditandai dengan mulai tumbuh jakun, perubahan suara, tubuh kumis, tumbuh rambut di dada, mulai tampak otot, bahu melebar, dan lain-lainnya. Untuk kelamin sekunder pada remaja, putri yaitu membesarnya payudara dan puting susu, pinggul melebar, tumbuh rambut di ketiak, dan sekitar organ kelamin, suara lebih nyaring, dan kadang-kadang diikuti munculnya jerawat di daerah muka. Setelah melewati masa remaja, manusia akan tumbuh dan berkembang memasuki masa dewasa. Pada masa dewasa ini, pertumbuhan tubuh manusia mencapai ukuran maksimal. Pada masa ini, pertumbuhan vertikal akan berhenti sehingga tinggi badan tidak akan bertambah lagi. Ketika memasuki masa tua atau masa pensiun, segala potensi pada masa dewasa akan mengalami kemunduran. Ini terjadi pada usia sekitar 60 hingga 65 tahun. Fungsi organ-organ tubuh juga semakin berkurang, wajah dan tangan mulai keriput. Kesehatan mulai menurun akibat berkurangnya fungsi-fungsi organ tubuh menjadi pelupa dan membutuhkan lebih banyak waktu untuk beristirahat. Sama halnya dengan tumbuhan, pertumbuhan, dan perkembangan pada hewan serta manusia juga dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal antara lain faktor genetik dan faktor hormon. Gen merupakan substansi atau bahan pembawa sifat suatu organisme yang diturunkan dari induk kepada turunannya. Gen mempengaruhi ciri-ciri dan sifat makhluk hidup. Gen juga menentukan kemampuan metabolisme makhluk hidup sehingga mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangannya. Contohnya, ayam pedaging dan ayam kampung yang dipelihara dalam kondisi yang sama akan menghasilkan pertumbuhan yang berbeda. Ayam pedaging memiliki gen pertumbuhan yang lebih cepat. Ayam pedaging hanya memerlukan waktu 5 minggu untuk siap dipotong. Sedangkan ayam kampung mungkin lebih dari 6 bulan baru bisa dipotong. Hormon merupakan senyawa yang dihasilkan oleh makhluk hidup yang berfungsi sebagai regulator untuk mengendalikan berbagai fungsi di dalam tubuh. Hormon dihasilkan oleh kelanjar endokrin. Beberapa hormon pertumbuhan pada hewan ada tiroksin, somatomedin, dan egnison serta juvenil. Tiroksin adalah hormon yang mengendalikan pertumbuhan hewan. Pada kata, hormon ini merangsang dimulainya proses metamorfosis. Kemudian somatomedin adalah hormon yang merangsang pertumbuhan dan pembelahan sel, terutama pada sel-sel tulang. Egnison dan juvenil adalah hormon pada serangga yang mengatur proses metamorfosis. Hormon egnison berfungsi mengatur proses pergantian kulit, sedangkan juvenil berperan menghambat proses metamorfosis. Hormon tiroksin dihasilkan oleh kelanjar gondok atau kelanjar tiroid. Hormon tiroksin mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tubuh melalui pengaturan metabolisme karbohidrat dalam tubuh. Kekurangan hormon ini pada masa dewasa dapat mengakibatkan mikseedema atau miksoedema. Hormon pertumbuhan dihasilkan oleh kelanjar hipofisis anterior. Hormon ini disebut juga hormon somatotropin atau STH. Hormon pertumbuhan berfungsi mempengaruhi kecepatan pertumbuhan seseorang. Kekurangan hormon pertumbuhan menyebabkan seorang anak tidak dapat tumbuh dengan normal. Kelebihan hormon ini akan menyebabkan pertumbuhan raksasa atau gigantisme. Sebaliknya, jika kekurangan hormon pertumbuhan ini akan berakibat tubuh menjadi kerdil atau kretinisme. Kelebihan GH atau growth hormone pada usia dewasa dapat menyebabkan akromegali, yaitu membesarnya bagian tubuh tertentu seperti hidung atau telinga atau tangan. Perkembangan hormon testosteron mengatur perkembangan organ-organ reproduksi dan munculnya tanda-tanda atau ciri-ciri kelamin sekunder pada laki-laki seperti yang telah dijelaskan. Kemudian, hormon estrogen dan progesteron berfungsi mengatur perkembangan organ reproduksi dan munculnya tanda-tanda kelamin sekunder pada perempuan juga seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Makanan diperlukan oleh semua makhluk hidup termasuk hewan dan manusia untuk menunjang pertumbuhannya. Hal ini karena makanan merupakan sumber energi maupun sumber material yang digunakan untuk aktivitas, pertumbuhan, dan perkembangan makhluk hidup. Kualitas dan kuantitas makanan akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Kemudian, sinar matahari. Sinar matahari diperlukan dalam pengubahan provitamin D menjadi vitamin D. Vitamin D ini membantu penyerapan kalsium dan fosfor dari makanan. Semua makhluk hidup memerlukan suhu yang sesuai untuk menunjang pertumbuhan dan perkembangannya. Suhu ini disebut suhu optimum. Suhu tubuh manusia yang normal adalah sekitar 37 derajat Celcius. Pada suhu tidak optimum, terlalu panas atau terlalu dingin, sebagian energi digunakan untuk adaptasi lingkungan, sehingga pertumbuhan dapat terganggu. Air sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup. Makhluk hidup tidak dapat bertahan hidup tanpa air, karena air merupakan bahan utama reaksi-reaksi kimia dalam tubuh. Ada pun kelembapan adalah banyaknya kandungan uap air di dalam udara atau di tanah. Kondisi kelembapan yang terlalu rendah atau terlalu tinggi akan menyebabkan sebagian energi digunakan untuk adaptasi. Sehingga energi yang seharusnya digunakan untuk pertumbuhan menjadi berkurang. Terima kasih dan sampai jumpa. Dadah!